Halo selamat datang lagi di channel saya Tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di mana pemerada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya Oke teman-teman saya membutuhkan kritik saran dan masukan dari teman-teman di kolom komentar itu karena akan sangat membantu saya nanti untuk memperbiki kesalahan atau mengembangkan channel saya ini kedepannya teman-teman karena ingin saya ingin serius untuk berbagi apa yang saya tahu kepada teman-teman sekalian Oke teman-teman selamat menonton video saya satu ini cekio Oke guys Oke teman-teman sekalian jadi ini kita akan sharing bagaimana cara mengatasi apa download tertunda pada TV Android ya Oke teman-teman jadi disini TV saya ini saya ketika saya ingin mendownload ada notifikasi download tertunda jadi begini guys kita akan apa kita akan lakukan caranya mengatasi supaya kita bisa mendownload aplikasinya jadi langkah awal yang pertama kita lakukan terlebih dahulu kita konekkan dulu Wifi kita ya di sini Wifi saya sudah terhubung saya disini memakai hotspot dari handphone saya jadi pastikan koneksi Wifi terhubung dulu ya oke kemudian selanjutnya kita masuk ke Playstore kita contohin aja ya misalnya saya mendownload aplikasi sebentar kita misalkan aja disini saya mau download aplikasi tune-in gitu ya nih nih jadi saya saya klik install nah disitu tertampil ini ya teman-teman sekalian masih tertampil download tertunda sorry kameranya apa kurang fokus jadi masih tertampil download tertunda ya tertunda bisa dilihat itu kita coba klik batal kemudian kita download lagi nah ternyata masih tampil notif tertunda Oke setelah inilah ke selanjutnya yang kita lakukan eh kita coba dulu masuk ke ini ya ke setting ke masuk setelan 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 ini ya setelan TV Androidnya kita masuk ke aplikasi kita coba masuk ke aplikasi ini kita klik aplikasi kemudian kita klik Playstore Google Playstore nya ya Nah kemudian kita coba cara ini kita Hai paksa berhenti untuk ininya Playstore nya Nah itu sudah kemudian disini coba kita hapus datanya ya teman-teman Nah itu sudah terlihat datanya sudah terhapus tadi cac atau chestnya itu sudah terhapus juga ya oke sekarang kita kembali lagi ke aplikasi yang akan kita download tadi ya kita coba ya download lagi Hai aplikasinya apakah sudah bisa ya teman-teman sekalian Hai sebentar ini lagi apa dia lagi loading ya hai 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 Oke itu sudah kita klik hai 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 Nah kita coba install ya nih kurang fokus ya itu tulisannya install ya sebenarnya teman-teman oke kemudian klik install nah disitu masih tertunda ya teman-teman sekalian jadi masih downloadnya masih tertunda masih belum bisa ya hai 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 ah ternyata sudah mulai bisa Hai nah itu sedang meng-install teman-teman jadi ternyata sudah bisa Hai kita lihat aja pakai ini bisa selesai instalannya Hai nah ternyata berhasil teman-teman jadi itu berhasil terinstall aplikasinya Hai di ternyata tadi masih ini ya proses ini ya masih proses dia Ayo kita coba aplikasi lain teman-teman kita ini aja langsung ke ke apa ke Google ke Playstore coba kita cari Hai aplikasi coba kita telusuri ya pakai ini aja kita pakai Google Voice Hai 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 disney hotstar hai 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 saya mau download aplikasi ini coba kita install ya aplikasinya Hai saya tunggu nah itu ternyata jalan juga ya teman-teman jadi ini sebenarnya sudah berhasil ya masalahnya download tertunda tadi kita sudah berhasil ternyata kita dengan melakukan kita coba paksa berhenti ini nya google nya kemudian kita hapus data atau cac nya dan akhirnya ini kita bisa menginstall kembali aplikasinya sebelumnya teman-teman saya sudah sempat ini bingung saya telepon ke apanya ke tokonya ternyata mereka menyarankan untuk mengganti koneksi karena menurut mereka koneksi internetnya mungkin bermasalah tapi ternyata tidak teman-teman jadi ternyata mungkin bisa jadi karena playstore nya ini ya lagi penuh mungkin ada beberapa aplikasi yang sedang update otomatis jadi sebaiknya kita coba matikan saja update otomatis dari ini ya dari playstore nya kita masuk ke kita ulangi tadi kita mau matikan update otomatis nya masuk ke google play kemudian nanti ada menu setting ini ya kita masuk ke ini ke arah ininya akunnya kemudian kita klik setelan nah itu ada update otomatis kurang jelas ya teman-teman ini paling atas ini ini update otomatis nah itu itu update otomatis kita klik aja nah kemudian itu kita ganti jangan update otomatis aplikasi oke teman-teman jika teman-teman punya tv ini masih apa masih bawa setelan pabriknya ya dia update otomatis aplikasi kapan saja langsung seperti itu teman-teman jadi kita ubah aja supaya nanti jangan ini secara tiba-tiba nanti wifi nya kita connect dia akan update otomatis aplikasi semuanya ternyata ada beberapa aplikasi yang tidak kita inginkan untuk di update mungkin seperti itu teman-teman cara penjelasannya jadi ini sudah oke kita back lagi oke jadi ini sudah bisa ya teman-teman misalnya kita download satu lagi ya aplikasi ini untuk terakhir kita tes sekali lagi untuk download aplikasinya oke ini tetap berjalan juga teman-teman itu kencang ternyata gak ada masalah dengan koneksi jadi teman-teman sekalian seperti itu cara mengatasi download tertunda pada tv led android ya teman-teman sekalian jadi gak sulit jika teman-teman mengada mengalami seperti ini jika tidak bisa diatasi dari pihak ini penyedia ya punya dia tv-nya gak apa-apa kita selesaikan aja sendiri dengan cara seperti ini oke teman-teman sekalian semoga bermanfaat video saya kali ini terima kasih sudah menonton video saya silahkan share like dan komen oke teman-teman sampai jumpa di video saya berikutnya salam service dan reserve bye 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 selamat menikmati